Oke guys, hari ini guys, gue diajak sama Baw Kalian gak tau Baw, dia youtuber 100 hari yang ngebuat monos Yang di Borobudur yang sering gue dibanding-bandingin ya Bang, bisa gak build kayak Baw? Ya, ini orangnya guys ya Anyway, Baw Hari ini lo ajak gue untuk apa Baw? Kreatif build battle Kreatif build battle 100 player 100 player Oh my god Ya, btw guys, kalo kalian gak tau guys, ini lobbynya gue yang buat Ya, jadi lo bisa gak lo? Bisa gak lo? Bisa gak lo? Gue player hardcore, lo bisa hardcore gak? Gantian Gue bisa Gantian, gue bisa gak ketahan 4.000 hari di Minecraft hardcore Bisa gak, bisa Drama, drama, drama guys Anyway guys, kita sekarang mau mulai ngejuri Namanya day one guys, kita harus liat-liat plot-plotnya mereka guys Kalian terus gue mau ngebuild juga Tapi gue akan janji, gue selesain atau gak ya Karena gue capek Day 1 Yes, day one, let's go B1, B1 siapa nih yang buat? Baw Bunya lucu Waduh Eh, ini build apa sih? Satu blok Satu blok Satu blok Satu blok Satu blok Nah, ini aja lah Kita racuni bau dengan rudal-rudal ini ya guys ya Oh, bikin krim Ada bikin krim juga Ada Nelson guys Kita taruh gini juga guys Sabar, kita sabar, sabar, sabar Gue sumbang juga deh Nah Ini bikin gedung sih kayaknya Ini bikin gedung sih kayaknya Ini fix bikin gedung sih Ini Milan Milan, super gamer Anak bedrock loh Anak bedrock loh Anak bedrock Bila Ini Oh, ini 12 Gue malah menarik yang sebelah ini The 4 Lord 03 nih ya Gue gak tau nih bikin apa Cuman gue suka banget mainin gradasi bloknya Oke guys Ini udah hari keberapa nih bau Bau, bau Hari kelima Hari kelima Oke, hari kelima dari event build battle ya guys Ini gue penasaran Kata bau sih GG banget guys Oke bau Kita udang sekarang Pantan dulu ada di pala gue Dan sekarang kita mau nilai ya Tuh guys Oh my god Ya tuh guys Beneran dari ujung ke ujung Setelah 5 hari Zrek Yo Setelah 5 hari Nah, ini dia guys ya Wah, ini mah Final boss ini guys Ini sepuhnya co Ini sepuhnya guys Ini gimana guys Bukan masalah circle-circlean ya guys Ini Anly nih Temen gue Temen dia emang profesional builder guys ya Lu liat Pemainan gradasi warnanya Nah ini Lu pada liat nih gradasinya tuh Lu pada Gradasinya lu pernah liat gak Pake glass Ya cing, bagus banget itu ya Jadi smooth banget ya Juba ya smooth banget Terus detail kayak Apa nih Kayak totemnya Tadi gue gak tau deh Itu yang di belakang palanya apa itu Belakang pala Belakang kepala Belakang kepala Mungkin ini kayak bajunya juga kali ya Salah satu bajunya gak sih Ini kayak karakter-karakter Kayak digensin-gensin gitu gak sih Iya co Ini Lagi ngeluarin skill Estes ini co Kalau di ml Pegang gue Nah kayak gitu-gitulah Gue gak paham lah ya Eh Anly Ini karakter apa nih Anly Ngarang 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 apa ya jir Ini terkonsep banget co Ini ngarangnya Ngarang indah ya Gimana bang Radik bang Gimana ya Ini masuk sih Langsung masuk list sih Lo langsung masuk list sih Udah jelas lah Terus ini apa nih DPR Coba lihat Coba lihat di dalam Coba di dalam Ada apa di dalamnya Ada kasur Ada kasur Ini apa nih Pandu Rada bahaya Oke guys Kita sekarang udah Ajak juri ketiga kita Yang gak bau Juri ketiga kita misterius Bang Winda Ternyata Bang Winda Setelah 10 hari Sudah sekitar itu Iya Jagon kematian ini Bang Winda Ini Halo Apakah udah siang Halo Let's go Siap Udah-udah siang Lihat build yang Ter wow Wow Keren-keren Keren Ini bang Lihat nih bang Ini lobby Ini build lama gue deh Oh ini Oh itu build lama lo Iya ini build lama gue deh Jadi lobby nih Kita ini ya ke eventnya kali ya Oke guys Kita setelah Satu jam Kita memilih Semua plot yang disana Bang Winda 500 build 500 build Kita pilih semua Pala pusing Pala penat Parah Bagus-bagus Iya banyak yang bagus ya bang Cuman Cuman kita harus pilih Kita harus pilih 15 plot Dari 500 ya Oh my god Oh my god Sekarang kita Kita plot yang kiri dulu kali ya Kiri nih Oke Punya ini nih Punya Valt 13 Punya Valt 13 Valt 13 Apa nih konsepnya dulu Nih konsepnya kayak perumahan Perumahan fantasi gitu ya Tapi semakin ke atas Iya Makin ke atas nih Makin kayak terangin ya Di bawah tuh kayak suram gitu Ini mungkin kayak Oh Iya gak sih Ini gue mungkin nether Nether terus mid 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 Ground Terus upper Upper ground gitu Ya kayak mid Pastanya Ada 3 Oke Kita nilai kali ya Satu orang satu Siapa dulu Siapa dulu Dulu ya Kita sesuai alfabet ya Sesuai alfabet aja Satu sampai sepuluh Atau sampai sepuluh Zri Gue Satu sampai sepuluh Ini 6,5 Sih gua Waduh kenapa Zri Minusnya cuma satu sih Gua kurang selgepohonnya Pertama itu Oh Pohonnya tipis Iya Terus sama Untuk backgroundnya Menurut gua sih Bisa didetailin lagi sih Bener 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 Iya maksudnya kayak main gradasinya Bisa lebih bagus lagi gitu Baw Giliran lu Baw Nih gua sebuka Tapi pinggirannya kenapa Kepotong gini Gua tuh sukanya Yang full gitu Zri Kalo liat dari belakang Kayaknya apa ini Zri Coba liat liat ke belakang Zri Liat ke belakang Zri Belakang belakang Nah iya Nah belakangnya apa ini Belakangnya terang Belakangnya terang Jadi kayak popong gitu Sayang gak sih belakangnya Iya Sayang banget Tapi tetangnya Buat standar Lu lumayan sih ya Jadi aku 7,2 lah Gak Gak Oke guys Sekarang kita punya Enly ya Ini lore Build dan cerita Aduh ilang coba bukunya Yaudah lah Jadi ini guys Buildnya nih Wah gila sih Kayak Gatau sih gue cuma bisa bilang Wah aja sih Soalnya secara Technical Komposisi Dia Dia secara plot Juga fokus banget Ke karakter ini Jadi Kayak detailnya Secara detail Mainin warna Apalagi ini Teknik deradasinya Ini teknik deradasi Yang emang advance Yang udah sering dipake Pake pro builder Pake glass gini Bahkan kalo kalian perhatiin nih Dia juga mainin beda glass Gini kayak Light green stain glass Gini-gini Untuk beberapa Gini Bener Gatau sih Gue gak bisa bilang sih Kalo cuman Nilai gue cuman 9 Oke Wow sekarang Emly ya Emly Dari bawah sih keren ya Gradasi batu-batu ini Ya Gradasi batunya nih Pemain warnanya nih Jukuk cakep Detail-detail ini loh Keren nih Ada pintu-pintu ini Gate-gate ini Ini dibawah rocknya Apa ini Lek Detail gak anjir Gue mau liat co Detailnya Nilai lu berapa bawah Gila lah Sebenarnya sih ini 9 juga sih ini Sumpah sih 9 juga sih ya 9 juga ya Ya ini emang Memvisualisasikan karakter humanoid Di minecraft tuh Menurutku Cukup sulit ya Tuh loh Ini dia dari jauh ini Keliatan banget Humanoidnya Bener-bener Kaki manusianya Bagus banget Dia detail lah Sampai bawah juga Bahkan Ini Unexpectedly 8,8 Dari gue Oke Oke Coki channel lu Anak Anak gue Anak gue Temen gue Ini anak ayah Builder sepulah Udah lama Dia ngejelasin ke gue Konsepnya Jadi konsepnya Minecraft hardcore Antara kehidupan Dan kematian Ini dibagian bawah Kita liat ada Tengkorak nih Dibagian itu Nalaikat Jadi Minecraft hardcore Jawanya cuma satu Ini dalam nih Filosofinya nih Ya hidup hanya sekali Nah ini guys Build Ya konsepnya Berkonsep banget Dia harus kebalik loh Ke buildnya loh Iya nih Buildnya harus kebalik Kebalik Coba liat Coba liat Liat kebawah Ada bang windah Nah iya Sampai bawah banget Ini Nah kalo ini bisa kita turin nih Nah di dalam sini Di bawah Iya emang gini Ini kan bagian kematian ya Ini bagian kematian Iya ini darah kematian Liat ini Liat disini Sesuai nama bang windah Kematiannya Oh Waduh Waduh Menarik Dia menggabungkan ini ya Antara natural lama Structure ya Iya Ini jadi Gila guys Ini secara konsep Udah dewa banget Udah mateng ya Namanya builder sepuh ya Guys ya Kalo dia buildnya gak kayak gini Gua oceh ya Untuk gua 8,5 lah ini Oke Dia effort sih Dia beli hape bawah loh Iya ini effort banget ya Tolong ini Gua boleh sih Gua suka sih Ini salah satu favorit gua sih Ini 9,3 gua Anaknya dekafe banget ya Anak hardcore Anak hardcore Anak hardcore Anak dekafe Semuanya harus ada konsep Wah aku ya Mungkin kalo gak dijelaskin sama kalian Konsepnya mungkin aku akan kasih rendah Ya Belum dapet konsepnya Tapi setelah kalian cerita tentang konsepnya Ini 8,5 Dari Wah 8,5 juga Yang bener-bener mengutilisasi Bahan petak 32x32 nya Sampai bawah Buat bercerita ya Ini menurut gua One of the best sih Jadi nih ceritanya nih guys Ini kayak Ini loh Kayak tangan Lagi membuka Buku guys ya Ya ini ada ceritanya bahkan nih ya Ini yang Anak-anak didik gua nih Biasa ada Dikasih konsep-konsep gini nih Halo kenalin aku Mei Seorang builder cewek Dia cewek badai bang Disini aku akan menjelaskan Konsep build yang aku buat Jadi Aku itu suka banget Dengan tema fantasy Itu baik secara Video animasi Anime Ataupun Dari buku Komik Atau novel Oke Dan aku membuat karya dari Yang aku tangkap dari Beberapa anime Dimulai dari bagian bawah build ini Ada sebuah aliran Waktu jam Yang artinya Isekai Pindah dunia Yang berbeda Atau dunia lain Setelah memasuki aliran Waktu itu Ada sebuah tangan itu Semacam tangan dewi Yang memberikan kesempatan Kepada seorang Memasuki aliran Waktu Untuk Berenkarnasi Di dunia Yang dibuatkannya Ternyata Itu adalah sebuah dunia Yang berasal dari buku Di dalamnya Terdapat Sebuah dunia fantasy Yang tidak ada Di kehidupan sebelumnya Terhadap Banyak tanaman Aneh disini Di dunia itu Terdapat misteri pohon Peri bunga Kehidupan yang di Kuni dengan Peri-peri kecil Dan ratu Dengan bangunan berwarna putih Dan pohon Dengan ciri khas Daunnya berwarna merah Di buildku Juga ada Rumah kecil Untuk penghuni Warga-warga asli Dari dunia ini Jadi begitu Dengan konsep buildku Semoga suka Dengan karya buildku ya Mau bisa Build keren seperti ko Ayo join dengan Dan komunitas Wecraft ID Malah promosif Ini di bagian atas Coba lihat sih Di atas Bagi atasnya Ada peri gitu Di bulan Nah Oh iya ini ada perinya nih guys Ih perinya detail banget loh Sumpah Pemilihan warna ini nih Pohon sama daunnya Kontras gitu Tapi complimentary ya guys Ini warna-warna Jadi enak banget Dilihat Jadi cerita ini Dari waktu ini Kayak di Apa yang orang meninggoy itu Reinkarnasi Melewati waktu Dan realita lah Terus Ada tangan dewa Tangan dewi ini Membuka buku Yang Ya basically Nggak represent Tentang ngebuka pintu Untuk Yaitu dunia lain ini Dah Nggak usah banyak bacot dari gue 9,8 Gue Sumpah Gue juga suka Gue suka banget Akhirnya Kalau dari tengah sini nih Dari tangan Keluar buku Jadi bukunya Keluar ini Kota fantasi gitu Nggak usah beratah-ratah 9,5 lah gue Dari aku Sebelumnya aku bilang Aku suka yang simple-simple Tapi ini Ini extraordinary Ini artistik Ya aku bilangnya Iya artistik Bener Detailingnya Ceritanya Konsepnya Fantasinya Apalagi jamnya Gugit banget aku Ini bagus banget Detail jamnya Pemilihan warna jamnya juga Wow Ini yang sangat artistik 9,6 Easy Dari aku Easy Udah Udah guys Jalan satu guys Oke guys Jadi Kita udah selesai Untuk rating semuanya Guys Jadi setelah Gue Bang Windah Dan Bau udah ngerate Juara tiga Adalah Adalah Choky Choky Dengan skor Dengan skor 26,3 Oh my god Juara keduanya Ini yang kita Nggak sangka-sangka Kita Kita kira ini Juara satu Kita kira ini Juara satu Ternyata Setelah juri menilai Hasilnya adalah 26,8 Oh my god Ini juara kedua Siapa tau juara satu Ini salah satu yang Aku sebagai orang awam Baru liat dan Langsung kena gitu Wow Ini hati Tanya Berkonsep Bercerita Dan Cukup kagum ya Melihat Sebuah karya seni Bisa dihasilkan dari Blok kotak-kotak Minecraft Jadi juara satu Adalah Dengan nilai 28,9 Menangnya adalah Juara satu may tiga selamat me menjadi juara 3 juta 333.000 33 rupiah juara 2 juta 222 juara 3 di satu 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 kalau digabung jadi temen-temennya ini event satanis ini sebenernya kalau kalian mau tau ini semua 500 player ini tumbal sebenernya kalian semua ditumbalkan waduh waduh guys yaudah guys kita cabut dulu guys bye bye guys see you at the next event wooo here you you you